Hinaklanabab 115. Gak Lengsian menjegoi gelanggang pertandingan. Karena itu Giyok Incu tidak berani sembarangan melakukan serangan maut, sebab takut kalau pihak lawan juga melakukan serangan mematikan. Lama-lama ia tambah khawatir dan berkeringat dingin. Sementara itu ia sudah hampir selesai memainkan ilmu pedangnya, mendadak Lengsian putar pedangnya dengan cepat, beruntun-runtun ia melancarkan lima kali serangan. Gau Tai Hou Kiam seru Giyok Seng Chu yang masih berdiri di samping. Mendengar orang dapat menyebut nama jurus serangannya, sekonyong-konyong Lengsian miringkan tubuhnya ke samping, pedang terus menusuk Giyok Seng Chu sambil berseru, apakah inipun ilmu pedang Tai San Pei kalian cepat Giyok Seng Chu menangkis dengan pedangnya sambil menjawab, mengapa bukan? Ini adalah jurus Lai Hong Jin Chouan bagus jika kau pun mengetahuinya seru Lengsian. Seret, pedangnya membalik dan menebas Giyok Seng Chu. Ini sikkoan HWMA Giyok Seng Chu menyebut pula nama jurus serangan Lengsian. Hafal juga kawakan nama-nama ilmu pedang ini, ujar Lengsian. Berbareng pedangnya berkelebat, seret-seret-seret, tiga kali, kontan terdengar Giyok Seng Chu menjerit, dadanya telah tertusuk. Giyok Seng Chu juga tampak sempoyongan, akhirnya sebelah kaki tertekuk dan berlutut ke bawah, lekas-lekas ia menahan tubuhnya dengan batang pedang. Tapi terlalu keras ia menggunakan tenaga, ujung pedang menahan di atas sepotong batu pula, maka terdengar suara peletak, pedang patah menjadi dua. Terdengar mulut Giyok Seng Chu sempat menggumam, Gowai Hoat Seng Lengsian tertawa dingin dan tidak menyerang lebih lanjut, ia simpan kembali pedangnya. Sementara itu para penonton sudah bersorak gemuruh. Sungguh luar biasa, seorang nyonya muda mengalahkan dua tokoh Taisan Pei hanya dalam beberapa jurus, bahkan menggunakan ilmu pedang Taisan Pei sendiri. Chow Leng Tan saling pandang dengan beberapa kawannya, mereka pun sama bersansi dan heran. Yang dimainkan anak perempuan ini memang benar ilmu pedang Taisan Pei yang hebat dan jarang terlihat. Walaupun permainannya tampak kurang murni, namun jurus-jurus serangan yang ganas dan terlatih itu pasti bukan hasil pemikiran anak perempuan ini, besar kemungkinan adalah hasil peryakinan Gak Putkun. Padahal untuk meyakinkan ilmu pedang setinggi ini entah memerlukan waktu berapa lama. Dari sini dapat dibayangkan betapa jauh rencana dan maksud tujuan Gak Putkun menghadapi persoalan ini. Leng Hau Tiong juga terkesiap dan bingung melihat Kerga Leng Sian merobohkan lawan-lawannya itu. Tiba-tiba ada orang memisikinya dari belakang, Leng Hau Kong Chu, apakah kau yang mengajarkan jurus-jurus itu kepada nonaga ketika berpaling? Leng Hau Tiong melihat yang bicara itu adalah Dian Pek Kong. Maka ia menjawabnya dengan menggeleng. Dahulu ketika kau bergebrak dengan aku di puncak Hoasan, aku masih ingat kau pun pernah menggunakan jurus leho, apa tadi? Cuma waktu itu kau belum menguasai dengan baik, kata Dian Pek Kong dengan tersenyum. Leng Hau Tiong tidak menjawabnya, ia sedang termenung-menung bingung. Begitu gak Leng Sian mulai menyerang tadi segera ia dapat melihatnya bahwa apa yang dimainkan Leng Sian itu adalah ilmu pedang Tai San Pai yang pernah dilihatnya di dalam gua di puncak Hoasan Daulu. Padahal apa yang pernah dilihatnya itu tidak pernah diberitahukannya kepada orang lain, ketika meninggalkan gua itu ia pun ingat betul-betul telah menutup lubang gua dengan batu, lalu care bagaimana gak Leng Sian dapat menemukannya? Tapi lantas terpikir pula olehnya, kalau dirinya dapat menemukan gua itu, mengapa Leng Sian tidak dapat? Apalagi lubang gua itu tentu akan lebih memudahkan diketemukan oleh Shou Sumoainya. Dalam pada itu tertampak seorang tua kurus maju ke tengah dan berkata, kiranya gak Sian Sing telah mahir setiap ilmu pedang engkau gak Tiam Pai, sungguh suatu peristiwa besar yang belum pernah terjadi di dunia persilatan. Selama aku meyakinkan ilmu pedang aliran sendiri, ada beberapa tempat sulit yang belum ku pecahkan, maka kebetulan hari ini dapat ku minta petunjuk-petunjuk kepada Gak Sian Sing, habis berkata, dari rebab yang dipegang di tangan kiri itu diloloskan sebatang pedang pandak yang menghilap. Orang tua ini adalah Bok Tai Sian Sing dari Heng San Pai. Dengan memberi hormat Gak Leng Sian lantas menanggapi, harap Bok Supek maklum, titli, anak ketonakan, hanya belajar beberapa jurus ilmu pedang Heng San Pai yang tak berarti, Mohon Bok Supek Sudi memberi petunjuk-petunjuk seperlunya, padahal Bok Tai Sian Sing tadi mengatakan hari ini kebetulan dapat minta petunjuk-petunjuk kepada Gak Sian Sing, Jadi yang ditantang adalah Gak Put Kun, siapa duga Gak Leng Sian yang lantas terima tantangannya itu, bahkan menyatakan akan menggunakan ilmu pedang Heng San Pai malah. Bok Tai Sian Sing melengat, tapi lantas menjawab dengan tersenyum, wah, bagus, bagus. Hebat, hebat habis itu pedangnya yang pendek itu perlahan-lahan menjulur ke depan, Sekonyong-konyong ia menyendal sedikit pedangnya dan seketika menerbitkan suara mendengung. Menyusul mana pedangnya lantas bergerak dan berbunyi ngung-ngung dua kali. Cepat Leng Sian menangkis. Namun pedang Bok Tai Sian Sing itu berkelebat secepat kilat, tahu-tahu ia pun sudah mengitar ke belakang Leng Sian. Lekas-lekas Leng Sian memutar tubuh, terdengar suara mendengung lagi dua kali, Maka tertampaklah secombot rambut melayang jatuh ke tanah. Ternyata rambut sendiri telah kena dikupas sepotong oleh Bok Tai Sian Sing. Keruan Leng Sian terkejut. Tapi cepat ia dapat berpikir bahwa Bok Tai Sian Sing tidak bermaksud mencelakainya, Kalau mau tentu serangan tadi sudah membinasakannya. Kalau lawan tak mau mencelakainya, tentu saja kebetulan baginya. Segera Leng Sian melancarkan serangan dua kali ke atas dan ke bawah tanpa menghiraukan lagi serangan lawan. Bok Tai Sian Sing terkesiap juga oleh serangan Leng Sian itu. Dua jurus serangan itu memang betul gaya ilmu pedang Heng San Pei yang lihai. Ia heran dari mana anak perempuan ini dapat mempelajarinya. Namun sedikitpun ia tidak ayal, pedangnya bergerak dengan cepat untuk bertahan, tapi lama-lama ia pun kewalahan. Maklum, Leng Sian sudah ambil keputusan hanya menyerang tanpa menghiraukan diserang. Ia mengetahui Bok Tai Sian Sing takkan mencelakainya, maka yang diutamakan hanya melancarkan serangan dengan jurus-jurus yang lihai. Sebaliknya Bok Tai Sian Sing mau tak mau harus meladani serangan Leng Sian, dan karena harus meladani, sukarlah baginya untuk melepaskan diri. Pedang kedua orang berkelebat sama cepatnya, terdengar suara kerang-kerang berulang-ulang, para penonton sampai tidak tahu siapa yang menyerang dan siapa yang bertahan, tak tahu pula berapa jurus pertarungan kedua orang itu sudah berlangsung. Sampai pada puncaknya, dengan susah payah Bok Tai Sian Sing dapat menangkis suatu jurus serangan Leng Sian, tapi terpaksa harus melompat mundur oleh serangan lain yang disebut Tian Tsu In Gi, awan mengelilingi pilar. Bok Tai Sian Sing menyadari tidak mampu menangkis serangan lihai ini, terpaksa ia melompat ke samping sambil putar pedangnya secepat kilat, padahal pedangnya sama sekali tidak sanggup buat balas menyerang, tujuannya hanya untuk mengaburkan pandangan penonton dan untuk menutupi keadaan sendiri yang konyol itu. Dalam keadaan demikian terdengar Leng Sian tertawa dan berkata, Ah, terima kasih atas kesudian Bok Supek mengalah kepada Tit Li maka jelaslah hasil pertarungan yang telah berlangsung itu, betapapun Bok Tai Sian Sing harus mengakui keunggulan lawan. Tapi dasarnya Leng Sian memang kurang pengalaman, ia menjadi ragu-ragu dan merandek, tidak bicara juga tidak melancarkan serangan susulan. Sebagai seorang yang kenyang asam garam dunia Kang Ou, tentu saja Bok Tai Sian Sing tidak sia-siakan kesempatan baik itu, segera pedangnya bergerak pula dan menerbitkan suara mendengung, kembali menubruk maju. Beberapa serangan kilat ini menggunakan segenap kekuatan Bok Tai Sian Sing yang diakinkan selama ini, dalam sekejap saja Leng Sian sudah terbungkus di dalam sinar pedangnya. Leng Sian berseru khawatir sambil mundur beberapa langkah. Tapi Bok Tai Sian Sing tidak mau mengulangi kesalahannya tadi, ia tidak mau memberi kesempatan lagi kepada lawannya untuk balas menyerang. Makin lama makin cepat pedangnya menyambar, sekalipun jago kelas wahid juga sukar melihat jelas arah serangannya. Karena itu para penonton menjadi berkhawatir bagi Leng Sian, ada pula yang gegetun akan kehebatan ilmu pedang Bok Tai Sian Sing. Dalam pada itu Leng Ho U Tiong masih termenung-menung terhadap jurus-jurus serangan Leng Sian tadi. Ia tidak habis paham, mengapa siow sumuainya itu mehir menggunakan ilmu silat yang terukir di dinding gua itu, apakah memang benar gua itu telah ditemukan olehnya? Sedang melamun, seorang laki-laki berwak mendekatinya serta menegurnya perlahan, apa yang lagi kau pikirkan oh, aku, aku, Leng Ho U Tiong tersentak kaget dari lamunannya. Pada saat itulah terdengar jeritan Leng Sian, pedangnya mencelap ke udara, sebelah kakinya terpeleset dan jatuh terduduk. Ujung pedang Bok Tai Sian Sing tampak mengarah ke bahu kanan Leng Sian sambil berkata, jangan khawatir titli yang baik, silakan bangun tapi mendadak terdengar suara peletak satu kali, pedang Bok Tai Sian Sing itu patah bagian tengah. Kiranya Leng Sian telah jemput dua potong batu, pedang Bok Tai Sian Sing ditimpuk dengan batu yang satu sehingga patah, menyusul batu yang lain terus disambitkan ke samping. Dalam keadaan senjata patah, Bok Tai Sian Sing melengek kaget dan bingung pula melihat Leng Sian menyambitkan batunya ke arah lain. Tak terduga mendadak iganya lantas kesakitan, rupanya batu yang disambitkan ke samping itu mendadak memutar balik dan tepat mengenai tulang iga sehingga patah tulang. Kontan darah tersembur dari mulutnya. Beberapa kali serang menyerang ini sungguh berubah dengan sangat cepat, Leng Sian terjatuh, batu melayang, pedang patah, menyusul Bok Tai Sian Sing muntah darah, para penonton sampai melongo karena kejadian-kejadian itu teramat cepat untuk diikuti. Menyusul tertampak sinar pedang berkelebat, pedang Leng Sian yang mencelat ke atas tadi telah jatuh dan menancap di samping Bok Tai Sian Sing dan hampir-hampir menancap tubuhnya para penonton telah menyaksikan dengan jelas bahwa setelah Bok Tai Sian Sing menjatuhkan Leng Sian, ia tidak melancarkan serangan habis-habisan, melainkan menyuruh Leng Sian jangan takut dan disilakan bangun. Hal ini menang lajim sebagai orang tua yang telah mengalahkan lawan yang lebih muda. Akan tetapi serangan Leng Sian dengan dua potong batu dan kontan membuat lawan tak berkutik dan terluka parah itulah yang benar-benar sukar diduga dan susah dielak. Hanya Leng Ho U Tiong saja yang tahu bahwa kedua jurus serangan Leng Sian yang terakhir itu pun diperoleh dari ilmu silat yang terukir di dinding Gua Ho Asan itu. Menurut ukiran itu, ketika tokohmu kau mematahkan ilmu pedang hengsan pedahulu, yang digunakan adalah sepasang bandul tembaga dan bukan batu. Cuma sekarang Leng Sian telah menggunakan batu sebagai pengganti bandul. Tiba-tiba Gak Putkun mendekati Leng Sian dan menampar mukanya sekali sambil membentak? Kurang ajar. Jelas Bok Supek sengaja mengalah padamu, mengapa kau berani berbuat kasar kepada beliau lalu ia memapah Bok Tai Sian Sian ke pinggir dan berkata, Bok Heng, harap maafkan anak perempuan yang tidak kenal adat itu, sungguh aku sangat menyesal, benar-benar hari mau tidak melahirkan anak anjing, sungguh luar biasa, ujar Bok Tai Sian Sian dengan meringis. Habis berkata kembali darah tersembur dari mulutnya. Cepat dua anak murid Heng San Pei berlari mendekatinya dan memayangnya ke tengah rombongannya dengan mata melotot gelaput kun mendelik anak perempuannya, lalu mengundurkan diri. Melihat pipi Leng Sian yang merah terkena tamparam seng ayah, air mata pun meleleh, tapi sikapnya rada bandel, Leng Ho U Tiong menjadi teringat kepada masa dahulu, bila terkadang Leng Sian nakal dan diomeli ayah ibunya, seringkali Leng Sian memperlihatkan sikap yang sama seperti sekarang ini. Lalu untuk menyenangkan hati seng sumuai, seringkali Leng Ho U Tiong ajak bertanding pedang seng sumuai. Hal yang paling menyenangkan hati seng sumuainya itu tak lebih daripada menang bertanding. Maka Leng Ho U Tiong sengaja pura-pura kalah. Berpikir sampai di sini, kembali teringat olehnya Kher bagaimana Leng Sian bisa mendatangi gua rahasia itu. Besar kemungkinan sesudah menikah, karena kangen kepada hubungan baiknya dengan aku di waktu yang lampau, lalu dia sengaja naik ke puncak itu untuk mengenangkan pengalaman-pengalaman di waktu lalu, dan karena itu dia dapat menemukan gua itu. Ia menoleh dan memandang sekejap ke arah Lim Peng Chi, lalu pikirnya pula, Lim Sute baru menikah dengan si Yau Sumuai, sepantasnya dia gembira Ria. Tapi mengapa tampaknya di Amuram Durja? Sebagai suami ia pun tidak menunjukkan perhatiannya terhadap seng istri ketika Leng Sian dihajar oleh ayahnya tadi. Sungguh keterlaluan sikap dinginnya itu, berpikir bahwa mungkin terkenang padanya sehingga Leng Sian naik ke puncak Sukokoh untuk mengenangkan masa lampau, walaupun hal ini hanya dogaan sendiri, tapi dalam benak lengho utiong sudah timbul bayangan Leng Sian yang sedang menangis sedih dengan penuh penyesalan telah salah menikahi Lim Peng Chi. Ketika berpaling lagi, dilihatnya Leng Sian sedang menjemput kembali pedannya dengan air metel bercucuran. Mendadak darah bergolak di rongga dada lengho utiong, pikirnya, aku akan meledek dia sehingga dari menangis menjadi tertawa, dalam pandangan lengho utiong sekarang panggung Hang Sian Tai di puncak kosan ini telah berubah menjadi diokli hang dihoasan, beribu-ribu hadirin itu dianggapnya seperti petohonan belaka, yang dia pikirkan melulu seng jantung hati yang sedang menangis sedih lantaran dihajar ayahnya. Selama hidupnya entah sudah berapa kali ia membujuk dan melucu sehingga seng jantung hati terhibur, lalu tertawa. Mana boleh sekarang dia tinggal diam? Karena itu tanpa pikir ia terus melangkah maju dan berseru, Siaw, Siaw, tiba-tiba teringat olehnya bahwa agar bisa menyenangkan hati seng jantung hati harus bertanding sungguh-sungguh untuk kemudian barulah mengalah, maka dengan nada menantang ia berganti suara, kau telah mengalahkan ketua-ketua dari Tai Sanpei dan Heng Sanpei, sudah tentu ilmu pedangmu tidaklah sembarangan. Tapi Heng Sanpei kami tidak dapat terima, Apakah kau pun sanggup menandingi aku dengan ilmu pedang Heng Sanpei perlahan-lahan Leng Sian angkat kepalanya dengan pedang terhunus? Sahutnya, kau sendiri pun bukan asli Heng Sanpei. Sekarang kau telah menjadi ketua Heng Sanpei. Apakah kau pun sudah mahir ilmu pedang aliranmu sejak Leng Ho U Tiong diusir dari Ho Asan? Sudah beberapa kali ia bertemu dengan gak Leng Sian, tapi hanya sekali ini saja Leng Sian tidak menggunakan kata-kata pedas dan galak. Sekonyong-konyong timbul rasa gembira Leng Ho U Tiong, katanya dalam hati, aku harus berkelahi dengan teliti, supaya dia tidak tahu bahwa aku sengaja mengalah padanya, maka jawabnya kemudian, bilang mahir, betapapun aku tidak berani. Tapi sudah setian lamanya aku berada di Heng San, dengan sendirinya aku pun sudah cukup masak meyakinkan pedang Heng Sanpei. Sekarang kita harus sama-sama menggunakan ilmu pedang Heng Sanpei, kalau bukan ilmu pedang Heng Sanpei dianggap kalah. Bagaimana? Jadi bahwasannya ilmu pedang yang dikuasai Leng Ho U Tiong jauh lebih tinggi daripada Leng Sian cukup diketahui orang lain. Namun di dalam hati ia sudah ambil keputusan, bila mana nanti pertandingan sudah berjalan, pada akhirnya dia akan menggunakan toko Kyu Tiam untuk mengalahkan Leng Sian, dengan demikian kemenangannya akan dianggap batal dan berbalik dianggap kalah malah. Kera demikian tentu takkan menimbulkan sanksi orang lain bahwa kera kalahnya itu sengaja dibuat. Ternyata Leng Sian lantas menjawab, baik, boleh kita mulai pedangnya berputar setengah lingkaran dan segera menusuk miring ke arah Leng Ho U Tiong. Serentak terdengarlah jerit heran anak murid Hingsan Pei. Nyata mereka sangat kagum terhadap serangan Leng Sian itu. Ini pun membuktikan bahwa apa yang digunakan Leng Sian memang betul adalah ilmu pedang Hingsan Pei. Kiranya memang tidak salah bahwa jurus serangan Leng Sian itu adalah jurus ilmu pedang yang pernah dipelajari Leng Ho U Tiong dari dinding Gua Ho Asan itu, jurus serangan ini pun sudah diajarkan Leng Ho U Tiong kepada anak murid Hingsan Pei. Dari itu mereka lantas mengenali jurus serangan Gak Leng Sian itu. Lantaran sudah cukup lama tinggal bersama anak murid Hingsan Pei. Ilmu pedang yang pernah dimainkan tokoh-tokoh tertinggi Hingsan Pei seperti Ting Sian, Ting Ching, dan Ting Yat Subtai juga sudah sering dilihatnya dahulu, maka sekarang permainan ilmu pedang Leng Ho U Tiong dapat berjalan dengan lancar dan tidak malu sebagai ketua Hingsan Pei. Padahal Leng Ho U Tiong telah mempelajari tokoh Qiyo Qiyam yang meliputi inti ilmu silat dari berbagai aliran. Ilmu pedang yang dia mainkan hanya gayanya saja memperlihatkan kemiripan dengan Hingsan Qiyam Ho At, tapi sebenarnya setiap jurusnya rada berbeda daripada apa yang dimiliki Ting Sian Sutai dan lain-lain. Hal ini sukar diketahui orang luar, hanya Gih Ho, Gijing, dan lain-lain dapat melihat perbedaan itu. Jadi ilmu pedang Hingsan Pei yang dimainkan Leng Ho U Tiong dan Gak Leng Sian sekarang sama-sama diperoleh dari ukiran di dalam gua rahasia di puncak Ho Asan itu. Cuma dasar ilmu pedang Leng Ho U Tiong jauh lebih kuat daripada Leng Sian, pula dia sudah sekian lamanya berdiam di Hingsan sehingga pengetahuannya tentang ilmu silat Hingsan Pei menjadi lebih luas pula. Maka begitu kedua orang mulai bergebrak, jika Leng Ho U Tiong tidak sengaja mengalah tentu dalam beberapa jurus saja Leng Sian sudah dikalahkan. Begitulah kedua orang bergebrak dengan sangat cepat dan kencang, setelah lebih 30 jurus, Leng Sian harus mengulangi kembali jurus serangan yang dipelajarinya dari ukiran di dinding gua itu. Leng Ho U Tiong juga melayani dengan sama cepatnya, karena ilmu pedang kedua orang serupa, maka pertandingan berlangsung dengan sangat menarik. Seorang penonton berkata dengan kagum, bahwasannya Leng Ho U Tiong dapat memainkan ilmu pedangnya sedemikian bagus adalah jamaah karena dia memang ketua Hingsan Pei, Tapi nonaga adalah orang Hoa Sampai, mengapa ia pun mahir Hingsan Kiam Hoat Kau jangan lupa bahwa tadinya Leng Ho U Tiong adalah murid tertua Gak Sian Sing, maka jelas Gak Sian Sing sendiri yang telah mengajarkan ilmu pedang ini, kalau tidak masakan kedua muda muri ini dapat bertanding sedemikian seru ya, kalau Gak Sian Sing sudah mahir ilmu pedang Hoa San Pei, Tai San Pei, Hingsan Pei, dan Hingsan Pai, maka ilmu pedang Kau San Pei tentu juga mahir. Ku yakin jabatan ketua Gak Pei tak ada pilihan lain kecuali beliau yang menjabatnya, kata seorang penonton lain pula. Ah, juga belum pasti, sahut lagi seorang. Ilmu pedang Kau Chiang Bun dari Kau San pasti jauh lebih tinggi daripada Gak Sian Sing. Ilmu silat mengutamakan kualitas dan tidak mementingkan kuantitas. Sekalipun kau mampu memainkan segala macam ilmu silat di dunia ini, tapi kalau pengetahuanmu hanya beberapa jurus cakar kucing saja apa gunanya? Maka aku yakin Kau Chiang Bun melulu menggunakan kosan Kiam Hoat saja pasti sanggup mengalahkan ilmu pedang empat aliran yang dikuasai Gak Sian Sing, Huh, dari mana kau mendapat tahu begitu jelas sehingga kau berani omong besar tanpa malu omel orang tadi dengan menyongkol. Omong besar tanpa malu apa? Jika kau berani, hayolah kita bertaruh seratus pelak. Aku baik Kau Chiang Bun dan kau pegang Gak Sian Sing, jawab yang lain dengan asran. Kenapa tidak berani teriak orang pertama? Ini, seratus pelak, kontan jadi yang lain tak mau kalah. Tidak perlu kontan, bayar belakang juga boleh, Huh, nanti buka cek kosong EJ yang pertama. Cuh kawannya meludah sambil mensibir. Dalam pada itu pertarungan kedua orang masih berlangsung dengan cepat. Melihat gerak tubuh Leng Sian yang indah, Leng Ho Utyong menjadi teringat kepada keadaan masa dahulu di waktu mereka berdua latihan bersama. Tanpa terasa pikirannya melayang-layang, ketika Leng Sian menusuknya, segera ia balas menyerang. Tak taunya jurus ini ternyata bukan Hingsan Piam Hoat. Leng Sian melengak, katanya dengan suara perlahan, Jing Bwe Jitau menyusul ia pun balas suatu jurus, menebas ke dahi Leng Ho Utyong. Leng Ho Utyong juga melengak dan menggumam, Leng Uyap Subi Jing Bwe Jitau, mundu hijau laksana kacang, dan Leng Uyap Subi, daun liulentik seperti alis, adalah jurus-jurus dalam Tiong Leng Kiam Hoat, yakni ilmu pedang ciptaan Leng Ho Utyong dan Gak Leng Sian. Nama ilmu pedang itu diambil dari singkatan nama masing-masing, yaitu Tiong dan Leng. Ilmu pedang ini sebenarnya tiada sesuatu yang istimewa, cuma dahulu telah mereka latih dengan sangat masak. Maka sekarang tanpa terasa telah dikeluarkannya bersama di hadapan orang banyak. Hanya sekejap saja belasan jurus sudah berlangsung, bukan saja Leng Ho Utyong merasa berada kembali di waktu latihan bersama di masa dahulu, bahkan Leng Sian juga melayang pikirannya dan lupa daratan bahwa dirinya sekarang sudah menjadi istri orang, yang terbayang olehnya hanya Seng Suheng yang cakap itu sedang berlatih bersama dengan dia. Tiong Leng Kiam Hoat itu diciptakan mereka ketika kedua muda mudi itu sedang tenggelam di tengah lautan asmara dahulu. Maka serang-menyerang dilakukan dengan asik, satu dan lain sama isi-mengisi. Tujuan Leng Ho Utyong bertanding dengan Leng Sian adalah sengaja hendak mengalah untuk menghibur hati duka Leng Sian karena dihajar oleh ayahnya tadi. Sekarang melihat air muka Leng Sian semakin cerah, sorot matanya memperlihatkan perasaan gembira melayani serangan-serangannya, sungguh tidak terkatakan rasa senang Leng Ho Utyong bahwa maksudnya telah tercapai. Dalam keadaan demikian sungguh ia berharap Tiong Leng Kiam Hoat mereka itu mencakup beribu-ribu jurus serangan yang tak habis-habis dimainkan sehingga ia akan dapat menghadapi Seng Suheng yang sebenarnya sangat dicintainya itu untuk selama-lamanya. Kembali 2.30 jurus telah lalu. Suatu ketika pedang Leng Sian menebas ke kaki kiri Leng Ho Utyong. Cepat Leng Ho Utyong angkat kakinya terus mendepak batang pedang lawan. Tapi Leng Sian segera tekan pedangnya ke bawah berbareng menebas telapak kaki. Namun pedang Leng Ho Utyong telah menusuk juga ke pinggang Leng Sian sehingga terpaksa ia putar pedangnya ke atas untuk menangkis. Terang, kedua pedang beradu sehingga sama-sama tergetar ke atas, berbareng kedua orang sama-sama menyorong pedang masing-masing ke depan untuk menusuk tenggorokan lawan dengan cepat luar biasa. Menurut arah pedang masing-masing itu, jelas siapapun sukar menghindarkan diri dan pasti akan gugur bersama. Tanpa terasa para penonton ikut menjerit khawatir. Tapi mendadak terdengar suara kering yang perlahan, ujung pedang masing-masing ternyata saling ketemu dan terbentur sehingga lelatu api meletik, batang pedang masing-masing sampai melengkung, menyusul kedua orang sama-sama tergetar dan melompat mundur dengan mengulung senyum mesra. Sungguh di luar dugaan siapapun juga bahwa akhirnya serangan maut masing-masing itu bisa saling bentur di tengah jalan. Hal ini biarpun beribu-ribu kali juga jarang terjadi satu kali. Tapi di saat menentukan antara hidup dan mati mereka berdua itu ternyata ujung pedang mereka bisa kebentur secara sedemikian tepat. Orang lain tidak tahu bahwa benturan ujung pedang di tengah jalan itu mungkin teramat sulit terjadi, namun bagi mereka justru telah sengaja berlatih benturan demikian itu secara tak kenal capek dan entah sudah berlangsung berapa ribu kali latihan mereka dan akhirnya telah berhasil. Tadinya Leng Houtiong mengusulkan jurus itu, diberi nama Nisung Kou Hoat, Kau mati aku hidup, tapi Leng PDF baik yang susi. Sian keberatan, mengapa kau mati dan aku hidup, katanya. Kan lebih baik Pong Seng Kiong si, sehidup dan semati. Begitulah selagi Leng Sian terbayang kepada peristiwa-peristiwa di masa dahulu, tiba-tiba di tengah penonton ada suara orang menjengek. Keruan ia terkejut sebab dapat dikenalnya suara jengekan itu dikeluarkan oleh Lim Pengci, suaminya. Seketika ia merasa Kher bertempurnya dengan Leng Houtiong itu memang tidak wajar. Segera ia angkat pedangnya dan menyerang pula dengan gaya yang indah. Ternyata yang digunakan sekarang adalah salah satu jurus Giyokli Kiam dari Hoa Sanpei. Suara jengekan pengci itu didengar juga oleh Leng Houtiong. Akibat dari suara jengekan itu segera Leng Sian melancarkan jurus serangan tanpa kenal ampun, tidak lagi memperlihatkan sikap mesra sebagaimana menggunakan Tiong Leng Tiam Hoa tadi. Seketika hati Leng Houtiong menjadi pilu, segala macam kejadian masa lampau terbayang semua di dalam benaknya. Dalam keadaan pikiran kusut itu, tiba-tiba Leng Sian menyerang pula, tanpa pikir Leng Houtiong cepat menyelentik, kering, dengan tepat batang pedang Leng Sian terjentik dan terlepas dari cekalan. Setelah menyelentik barulah Leng Houtiong sadar apa yang terjadi, diam-diam ia mengeluh atas tindakannya yang telanjur itu. Dilihatnya sikap Leng Sian yang cemas-cemas burung. Ia menjadi teringat pada waktu dirinya dihukum menyepi di puncak suko kah dahulu, ketika Leng Sian mengantar daharan padanya, Sin Onat telah mengajak latihan ilmu pedang Giyokli Kiam Hoa yang baru saja dipelajarinya, ketika itu pun dia telah menyelentik pedang Leng Sian sehingga terpental dan jatuh ke jurang, lantaran kejadian itu Leng Sian menjadi marah dan tinggal pergi. Sejak itu timbulah ketegangan di antara mereka berdua. Tak terduga kejadian yang sama itu kini terulang kembali. Kalau dahulu saja dia sudah dapat menyelentik sehingga pedang Leng Sian terpental, apalagi sekarang lewekannya sudah jauh lebih tinggi, maka pedang Leng Sian yang mencelat ke udara tadi sampai setian lamanya baru jatuh ke bawah. Padahal tujuan Leng Hoa Utiong hanya ingin membuat senang hati siow sumoainya, sebaliknya sekarang dia malah menyelentik pedangnya hingga mencelat dan membuatnya malu di depan umum, sungguh perbuatan tidak patut. Sekilas tertampak pedang Leng Sian itu sedang melayang ke bawah, tanpa pikir Leng Hoa Utiong terus mendoyongkan tubuhnya sambil berseru, hingsan kiam hoat yang bagus dengan gaya seperti berusaha mengelak, tapi sebenarnya tubuhnya sengaja disodorkan ke ujung pedang yang menyambar turun itu. Maka terdengarlah suara kret satu kali, pedang itu langsung menancap di belakang bahu kanannya. Kontan tubuh Leng Hoa Utiong tersungkur ke depan sehingga badannya seakan-akan terpaku di tanah oleh pedang Leng Sian. Kejadian ini benar-benar terlalu mendadak sehingga para penonton menjerit kaget dan melongo. Leng Sian juga terkejut dan berseru, Toa, Toa Suko, Ken, segera dilihatnya seorang laki-laki berwok berlari mendekati dan membangunkan Leng Hoa Utiong, pedang yang menancap di tubuhnya itu dicabut, lalu Leng Hoa Utiong dipondong ke sana. Darah segar tampak mengucur drast dari luka di bahu Leng Hoa Utiong, belasan anak murid Hingsan Pei lantas memapak maju pula untuk memberi pertolongan dengan obat luka. Karena tidak tahu bagaimana luka Leng Hoa Utiong itu, Leng Sian bermaksud mendekatinya untuk melihat. Tapi mendadak sinar pedang berkelebat, dua orang nikoh telah merintanginya sambil membentak, perempuan yang berhati keji Leng Sian melengak dan mundur beberapa langkah, seketika ia pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Terdengarlah Gak Putkun tertawa nyaring dan berseru, anak Sian, sungguh tidak sia-sia kau telah mengalahkan ketua dari tiga aliran dengan menggunakan ilmu pedang dari aliran masing-masing, bahwasannya jurus terakhir yang digunakan Leng Sian itu apakah benar jurus ilmu pedang Hingsan Pei atau bukan? Sebenarnya para penonton juga tidak tahu jelas. Yang pasti dan terbukti adalah Leng Hoa Utiong terluka oleh Leng Sian, hal ini tak bisa disangka oleh siapapun juga. Sebab itulah tiada seorang pun yang berani menanggapi ucapan Gak Putkun itu. Dengan perasaan bingung Leng Sian menjemput kembali pedangnya yang terbuang di tanah itu, melihat batang pedang penuh berlepotan darah, ia menjadi khawatirkan keselamatan jiwa Leng Hoa Utiong. Dalam pada itu terdengar suara seorang yang keras lantang berseru, Gak Sian Sing tidak cuma menguasai ilmu pedang Hoa San Pei sendiri, bahkan ilmu pedang Tai San Pei, Heng San Pei, dan Hingsan Pei juga dikuasainya dengan sempurna, sungguh sangat mengagumkan dan harus dipuji. Maka jabatan ketua Gak Pai rasanya tiada pilihan lain daripada Gak Sian Sing sendiri yang harus mendudukinya, pembicara ini adalah seorang tua berjenggot, ialah Pang Chu dari Kepang. Sebagai suatu organisasi terbesar di dunia Kang Ou, apa yang diucapkan Pang Chu Kepang sudah tentu mempunyai nilai tertentu, maka tidak sembarangan orang berani menanggapinya. Tiba-tiba seorang menjawab dengan suara dingin, nonagak ternyata mahir ilmu pedang dari berbagai aliran, sungguh pantas dipuji. Kalau dapat mengalahkan pula diriku dengan kosan Kiam Hoa Ut, maka tanpa syarat aku pun akan mendukung Gak Sian Sing sebagai ketua Gak Pai. Pembicara ini adalah Chow Leng Tan. Sambil bicara ia terus maju ke tengah kalangan. Sekali tangan kiri menepuk sarung pedang, kontan pedangnya meloncat keluar dari sarungnya. Tertampak sinar pedang berkelebat, dengan tangan kanan Chow Leng Tan telah pegang-gagang pedangnya. Sekali tepuk sarung pedang saja dapat membuat pedang meloncat keluar sendiri dari sarungnya, sungguh suatu gaya yang indah dan luar biasa pula tenaga dalamnya. Seketika anak murid kosan Pai sama bersorak, tidak kecuali pula sebagian hadirin juga berteriak memuji. Maka terdengarlah Gak Leng Sian menjawab tantangan Chow Leng Tan tadi, aku hanya main 13 jurus saja, dalam 13 jurus kalau tak bisa mengalahkan Chow Supek, bagus, kalau dalam 13 jurus tak bisa memenggal kepalaku, lalu bagaimana Chow Leng Tan menegas dengan gusar karena merasa terhina. Mana bisa aku menandingi Chow Supek, ujar Leng Sian. Hanya 13 jurus ilmu pedang kosan Pai yang ku pelajari dari ayah, maka aku ingin mencoba-cobanya dengan Chow Supek, Chow Leng Tan mendengus tanpa menjawab. Lalu Leng Sian berkata pula, kata ayah, meski ke-13 jurus kosan Kiam Hoat ini adalah jurus-jurus serangan paling hebat dari kosan Pai, tapi dalam permainanku mungkin cuma satu jurus saja pedangku sudah tergetar mencelak dari cekalan, apalagi mau mainkan pula jurus kedua, kembali Chow Leng Tan mendengus tanpa menanggapi. Sudah tentu aku tidak percaya, demikian Leng Sian melanjutkan. Ku katakan kepada ayah, sekalipun Chow Supek terhitung jago nomor satu kosan Pai, tapi dia belum terhitung jago nomor satu dari Nko Gak Tiam Pai kita, betapapun dia tidak mahir ilmu pedang dari kelima aliran kita seperti ayah. Namun ayah dengan rendah hati menyatakan kepandayan beliau juga belum dapat dikatakan mahir, kalau tidak percaya boleh coba kau menandingi ilmu pedang Chow Supekmu yang liha ayah itu, bila kau sanggup bergebrak tiga jurus saja dengan dia, maka kau terhitung anak perempuanku yang tersayang.